Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah Materi pendalaman bioteknologi konvensional Mekanisme dibalik pembuatan roti Oke langsung saja mari kita belajar Nah sob, perlu diketahui bahwa roti, tapai dan juga minuman beralkohol Ini berasal dari proses fermentasi yang sama Yaitu fermentasi alkohol Fermentasi alkohol adalah fermentasi yang menghasilkan produk akhir berupa alkohol Proses fermentasi alkohol ini umumnya dilakukan menggunakan jamur jenis kamir Yaitu Saccharomyces cerevisae Nah kamir ini memiliki kemampuan untuk merombak zat gula pada makanan menjadi alkohol Melalui serangkaian reaksi enzimatis secara anaerob atau tanpa oksigen sob Nah kurang lebih reaksinya digambarkan seperti ini sob Karbohidrat yang sudah dipecah menjadi gula sederhana yaitu glukosa Atau C6H12O6 dengan bantuan Saccharomyces cerevisae Ini akan dirombak dan menghasilkan alkohol atau C2H5OH Nah proses fermentasi alkohol ini banyak dimanfaatkan untuk membuat produk seperti tapai, roti dan juga minuman beralkohol ya Nah untuk lebih jelasnya mari kita pelajari satu persatu Kita mulai dari roti ya Roti Roti merupakan produk makanan yang terbuat dari tepung terigu, air dan juga ragi roti Nah roti ini dibuat melewati 3 proses pembuatan Yaitu tahap pengulenan, tahap fermentasi dan tahap pemanggangan Setelah proses pengulenan yaitu ketika semua bahan seperti tepung, terigu dan juga air dicampurkan Hingga kalis atau tidak lengket lagi Maka adonan kemudian dicampurkan dengan hamir Saccharomyces cerevisae Nah hamir ini kemudian akan melakukan tahap fermentasi Dengan mengubah glukosa dari tepung menjadi etanol Dan menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida Nah karbon dioksida ini akan terjebak di dalam adonan Sehingga membuat adonan mengembang sob Nah sementara itu alkohol yang dihasilkan akan menambah cita rasa pada roti ini Nah sob, proses fermentasi ini berlangsung Mulai dari 10 menit hingga 5 jam ya Tergantung pada tekstur roti yang diinginkan Nah setelah fermentasi barulah dilakukan proses pemanggangan Untuk selanjutnya roti siap disajikan dan juga dimakan Nah jadi begitu ya materi tentang roti ini Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Dan jangan lupa tonton video materi pembelajaran lainnya See you next video sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!